Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua bapak ibu guru hebat dan teman-teman dimana saja berada kali ini kita akan mengelola topik yaitu menginput materi kita buka kelas 10 ya mipah 1 kemudian kita masuk kembali di tugas kelas nah disini pada video ketiga kita sudah membuat topik di video keempat ini kita akan pelajari bagaimana cara memasukkan materi dari berbagai lini baik kita tetap masuk di tugas kelas lalu pilih tanda tambah kemudian kita pilih materi lalu masukkan judulnya ya materi bab 1 judul bab 1 aku selalu dekat dengan Allah oke kemudian di deskripsi ya mungkin disini ya saya sesuaikan disajikan materi berupa apa ya berupa modul ya misalnya ya berupa modul kalau video berupa video kalau powerpoint ya ini dijelaskan supaya sesua kita bisa mudah memudahkan lalu kita pilih tidak ada topik kita pilih kita ketuk saja kemudian kita pilih materi lalu kita simpan ya kemudian di bagian atas ini ada nama kelas di bagian ini kita ketuk kemudian kita pilih kelas materi ini kita tujukan ke kelas mana saja nah disini saya pilih 4 kelas karena materinya sama di kelas 10 IPA 1 2 kemudian IPA 1 2 oke kita pilih selesai nah disini sudah tertulis 4 kelas nah jadi materi ini nanti kita sekali masukkan disini otomatis nanti dia akan masuk juga di kelas yang lain sebanyak 4 kelas lalu kita tambahkan file disini nah disini ada beberapa pilihan ada drive link file foto rekam video oke kita pilih drive dulu teman-teman dipastikan teman-teman sudah meng-input materinya di dalam drive jadi kita pilih drive saya kemudian kita cari file di dalam drive kita disini saya sudah ada bahan ajar ya modul kemudian modul kelas 10 lalu saya pilih modul yang sesuai dengan materi saya bab 1 kemudian pilih nah materinya sudah ada masuk disini teman-teman oke jika sudah selesai kita bisa langsung posting ya kita langsung posting kita posting nah sekarang di bagian materi ini sudah sudah masuk ya sudah masuk materinya dan kita lihat teman-teman di kelas lain di kelas di atas ini sudah ada tidak nah kita masuk di tugas kelas nah otomatis ini sudah ada di 10 is 2 sudah ada nah ini dibangin materi absennya belum muncul disini teman-teman tugasnya juga demikian tidak muncul karena belum ada isinya nanti kalau kita sudah isi seperti materi ini akan otomatis masuk disini demikian pula di kelas lain juga secara otomatis dia masuk kita masuk di tugas kelas nah ini juga sudah terisi semua kemudian di kelas 10 is 1 juga sudah ada di tugas kelas masuk sudah ada nah seperti itu teman-teman cara menyebut materinya nah sekarang bagaimana teman-teman kalau misalnya kita mengambil dari sisi lain materinya kita masuk di tugas kelas lalu kita lihat di bagian materi kembali nah disini kita masuk disini saya sudah memasukkan apa ya mencontohkan bagaimana cara memasukkan materi dari drive nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau memasukkan bahan ajar atau materi itu bukan dari drive ya kita contohkan disini saja ya untuk menambahkan kita kembali lagi pilih tambah kemudian kita pilih materi kemudian judul materinya saya ambil judul materi yang lain materi materi bab 2 misalnya materi contohkan bab 1 bab 1 aku selalu dekat dengan oh maaf dengan Allah kemudian disini disajikan materi berupa modul atau buku siswa modul siswa modul atau buku siswa jangan lupa pilih topiknya tidak ada topik kita ganti menjadi materi kemudian simpan kemudian yang di bagian atas di bagian kelas ini kita jangan lupa supaya tidak kita bekerja berulang ulang kita pilih kelas yang akan kita masukkan juga materi ini kemudian pilih selesai seperti ini teman-teman kemudian kita pilih tambahkan file kita pilih yang ini tambahkan file nah sekarang kita mengambil dari link dari link dari drive sekarang kita dari link kita link nah setelah sampai disini kita tutup ini teman-teman kita tutup classroom kita lalu kita buka browser kita kemudian disini kita mencari materi aku selalu dekat dengan alun disini saya sudah sudah punya disini kita ketikkan materi aku selalu dekat dengan Allah nah seperti ini oke lalu kita pilih salah satu materinya dimana misalnya kita pilih yang ini oke selalu selalu nah ini materinya disini ya kita lihat sampai di bawah apabila materinya sudah dianggap aman tidak memuat gambar yang tidak senonoh begitu kita seleksi materi ini aman bagi anak-anak kita tidak ada gambar yang ini oke nah selanjutnya kita ambil linknya ya kita ambil linknya caranya kita ketuk disini ini sudah ada muncul di bagian ini nah kita ketuk saja ya salin urlnya kalau tidak ini macam biasanya juga diketuk disini kemudian di blok semua itu macam-macam tergantung dari hp jadi pilih ini ya saling link saling disalin kemudian ini kita tutup lalu kita kembali buka classroom nya ya kita buka classroom nah kemudian kita tempel disini kita tekan sedikit agak tahan kemudian muncul tempel kita pilih tempel kemudian tambahkan nah seperti itu ini misalnya kalau materinya dari internet kita bisa juga memasukkan disini link download buku ya link download buku oke ini adalah link ya kemudian kita boleh juga memasukkan link download buku jadi caranya kita masuk kembali di di apa di google chrome ya di google chrome kemudian kita pilih salah satu link buku yang bisa langsung kita download youtube aku selalu dekat 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 nrpp kita langsung ketukkan disini buku buku aku selalu oke nah disini sudah ada kita pilih yang ini kita pilih nah ini sudah ada bisa langsung download nah caranya teman-teman kita langsung ketuk tahan ini kemudian salin url ya kemudian kita masuk di classroom kembali seperti ini kemudian kita pilih tambahkan file lalu pilih link kemudian kita ketuk tahan kemudian tempel lalu tambahkan nah secara otomatis nanti teman-teman ketika siswa mengetuk link ini dia bisa langsung menuju ke link download buku kalau yang di atas tadi ini dia langsung ke link materinya oke setelah itu teman-teman kita langsung posting tapi saya akan mencontohkan di bagian ini lagi teman-teman bagaimana misalnya kalau kita menambahkan file kita menambahkan file dari sisi yang lain lagi misalnya dari youtube jadi caranya kita siapkan link download disini kemudian kita pilih link kita kembali pilih link nah disini kita bisa mengambil materi dari youtube jadi caranya ini kita tutup kembali kemudian kita masuk di di youtube ya kita buka youtube kemudian kita di pencarian youtube kita ketukan materi ketikan materi aku selalu dekat dengan Allah nah disini sudah disajikan beberapa ya video video terkait dengan materi aku selalu dekat dengan Allah kita pilih salah satunya saja misalnya saya pilih yang di di bagian atas ini nah kita pause saja kemudian kita ambil linknya ya kita ambil linknya jangan lupa di subscribe ya kemudian kita bagikan lalu kita pilih ya kita pilih saya ulang kita pilih ini bagikan kemudian pilih yang ini yang saling link nah sudah disalin lalu kita masuk di classroomnya lagi nah seperti ini lalu kita tekan tahan lalu tempel kemudian tambahkan nah seperti itu sekarang link dari youtube ini sudah sudah masuk oke seperti itu teman-temannya nah nanti di deskripsinya kita tambahkan disini disajikan materi berupa modul ya dan link ya dan beberapa link misalnya supaya siswa bisa mengetahui bahwa oh ini kita harus belajar melalui link ini oke jika sudah ya kita bisa langsung posting ya kita langsung posting tapi kali ini saya belum memposting karena saya akan mencontohkan dari sisi yang berbeda lagi teman-teman bagaimana misalnya kalau kita menambahkan lagi file ya misalnya kita pilih tambahkan file kemudian kita mengambil dengan rekam video ya misalnya dengan rekam video misalnya ini rekam video kemudian kita pilih perekam video nah kita arahkan kamera kita ke diri kita ya boleh langsung dengan diri kita atau mungkin kita arahkan ke video yang kita punya atau kita sendiri yang menerangkan lalu kita rekam ini saya contohkan seperti ini nah ini kita rekam yang terdapat sisi di setiap oke saya tentu kita akan merasa selalu ada yang mengawas nah seperti itulah kira-kira salikat malikat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lupus dari pantauan ya oke setelah anggaplah ini adalah video saya video diri saya tapi ini adalah saya rekam di laptop saja jika sudah kita rekam kita pilih oke 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 rejście tentu Back selamat menikmati